Oke HSR, balik lagi sama gue Astrid, host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Oke, sekarang gue lagi ada di salah satu toko velg second-nya TKB Group Indonesia, dan disini gue mau nanya-nanya seputar velg second, yang kayak apa sih biasanya kalau velg second itu yang dicari sama orang-orang nih kebanyakan ya kan? Karena ini banyak banget nih, kalian bisa lihat ada yang velg OIM, ada yang velg aftermarket juga, jadi langsung aja kita tanyain. Oke, nah sekarang ini ada di HR Will nih ya gue ya, ini udah ada aris, terus kacapnya juga, ah mau nanya nih ah, biasanya kalau orang ke HR Will ini, kan nyarinya pasti keleksikan dong ya, atau mungkin ban second atau apalah gitu juga rakyatnya. Biasanya yang dicari itu yang modelnya kayak gimana sih ya? Modelnya rata-rata sih kebanyakan 80% itu model terbaru. Terbaru? Model terbaru. Mungkin yang biasanya kan ada HR Will yang baru, suka ada bekasnya, itu yang sering banget cepat lah, kalau di second paling cepat model terbaru. Terus sama original bawaan mobil, yang mungkin terbaru juga sama, yang warna 2 OM, OM yang two-tone gitu, kayak All New Apanza, kayak New Brio RS, itu yang sering banyak dicari. Paling laku keras dah, yang seperti itu. Selain velg, biasanya nyari apa nanya orang? Banyak cari ban bekas. Kita jual ban bekas? Kita sebenarnya nggak jual ban bekas sih, karena paketan velg sama ban bekas. Jadi kalau bannya aja nggak ada. Tapi rata-rata banyak orang cari ban bekas. Nah, biasanya kalau misalnya second kan, ada mungkin yang tuker tambah gitu ya, tuker tambah ke mungkin velg aftermarket lagi, atau mungkin dia sekarang lagi pakai aftermarket, mau ganti ke OEM lagi. Itu kan biasanya tuker tambah mungkin gitu ya. Bisa. Kita terima tuker tambah tapi kan? Terima juga tuker tambah. Karena memang lebih banyak, lebih enak juga tuker tambah daripada beli langsung. Oh gitu? Iya, lebih enak. Second itu lebih enak. Harganya juga kan murah jatohnya. Udah murah, tuker tambah lebih murah lagi. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Biasanya kondisinya yang seperti apa yang dicari ya, kalau disini? Kalau kondisi sih banyak di atas 75% ke atas yang dicari. Apanya 75% itu? Kondisi barang ya. Kayak pelaknya sama bannya, mungkin ya bannya juga masih layak dipakai lah. Pelaknya juga paling baik. Coba boleh lihat yang ini nih. Ini OEM apa nih? Ini OEM-nya Agia. Agia? Iya, OEM-nya Agia. Kalau OEM segini tuh kondisinya kurang lebih berapa persen ya? Kurang lebih 70%. Ini 70%? Kalau ini kayaknya lebih bagus sih? Ini lebih bagus, 95%. 95% itu ibaratnya habis keluar dari dealer, langsung kesini berarti gitu ya? Langsung tuker tambah? Langsung tuker tambah. Kalau misalnya nih, saya mau tuker tambah, felak saya diharganya berapa tuh? Kira-kira gimana cara A-A-A-M ini dia? Nah, paling kita lihat mobilnya dulu. Oke. Mobil sama kondisi barangnya yang mau dituker tambah. Oke. Anggaplah, kemarin saya bawa Mirage ya kesini ya. Itu diharganya berapa tuh akhirnya? Anggap aja kalau di kondisi di 70% ke bawah, itu kita paling tinggi itu 800 ribu. Itu udah sama bahan. Kalau di atas 70%, paling tinggi 1,2. Karena harga jualnya nggak jauh dari situ juga. Nggak jauh dari situ juga. Kenapa murah ya? Karena emang ring 14, PCD 4x100, jarang banget yang kembali lagi. Oh iya. Nah, itu kan kalau misalnya OIM nih. Kalau misalnya saya, kan Brio tuh, anggap lah ini kita ngomong ini Brio ya. Brio kan ada yang kaleng tuh bawaannya, ya kan? Itu, kita kayaknya nggak terima velg kalian ya? Kalau kalian nggak terima sebenarnya. Cuman kalau kondisi bannya masih bagus, dan layak untuk dipakai, untuk kita jual lagi bisa. Cuma harganya paling per piece bannya itu 100 ribu. Paling tinggi itu kondisi ban bagus ya. Jadi 400 ribu semua. Berarti ibaratnya kita ngebayarin banyak doang deh gitu. Iya, kalengnya mah bonus. Velg kalengnya bonus. Paling tinggi itu 400 ribu. Paling tinggi 400 ribu berarti itu satu set gitu ya? 400 ribu te. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kendalanya sendiri untuk di second tuh apa sih biasanya? Biasanya itu, paling kan ada yang, bro gue cari velg yang agak murah gitu kan. Nah, kita kan banyaknya velg yang murah. Dan kondisinya juga seadanya, sama stoknya juga seadanya. Jadi nggak kayak velg baru, velg baru kan banyak stoknya. Bisa pilih ini, itu dua gitu. Kalau second harga murah, cuma stoknya terbatas. Bisa dibilang sih, kalau beli barang bekas itu untung-untungan. Oke. Ya, untung-untungan. Kalau lagi dapet untung, bagus. Gitu. Ya, namanya juga barang second jadi yang cukup hitungannya ya. Tapi tetap kita pasti meriksa dulu kondisinya kayak gimana gitu kan ya. Pasti. Karena kita juga barangnya kan berkualitas, kita pilihan. Tidak asal jual juga, yang masih layak untuk kita jual, kita jual. Yang nggak layak, kita paling dilebur, di kilo. Tapi pilihan semua, di toko kita semua pilihan. Misalnya gini, Pak. Pak Aris, gue nyari velg ON Acero. Misalnya gini ya. Tapi stok Pak Aris nggak ada nih. Nah, itu biasanya gimana, Pak? Biasanya itu kita coba untuk cari info ke teman-teman atau tempat lain. Nah, nanti kalau misalkan se-TKB second lainnya. Kalau misalkan udah ready, kita kabarin. Nah, biasanya gitu. Ibaratnya booking lah nih, kalau ada, gue mau gitu ya. Betul, kita usahain, pasti ada. Kita usahain, pasti ada. Karena, ya, tahulah TKB kan. Banyak ya, tokonya ya. Banyak, tokonya banyak. Pasti ada. Oke, siap. Kita cek yang lain dulu ya. Aris, ini kan ada kayak Fosen, gitu kan. Ini ada HSR juga. Ini ada HRE. Itu berarti kita nerima second tuh nggak cuma HSR doang berarti ya? Nggak, semua campur aduk kita terima. Pelag OM, pelag Force, atau pelag original Jepang pun kita terima. Yang merek lain pun kita terima. Berarti ini, hitungannya kan pelag aftermarket berarti nih ya? Termarket. Kalau harga jualnya sendiri, gimana tuh? Harga jualnya standar sih. Kisarannya deh, kisarannya. Kisarannya. Kisarannya dari 4 juta sampai 5 juta. Tergantung ring. Tergantung ring. Itu ring 17. Tergantung ring dan apa? Ini udah sama ban. Ban ngaruh nggak? Ban ngaruh. Kondisi ban itu ngaruh ke harga juga berarti? Ngaruh ke harga juga. Ring 17 sama ban ada yang 5,5. Ada yang 4,5. Itu tergantung ban sama model. Berarti benar-benar tergantung untung-untungan kita dapetnya. Untung-untungan kita dapet, betul. Maksudnya saya sebagai, misalnya saya sebagai pembeli. Itu gue lagi nyari ini nih, eh ada velg-nya. Tapi ternyata kondisi bannya kurang. Ya itu untung-untungannya saya aja berarti gitu ya. Untung-untungannya, betul. Ada yang mungkin kadang saya dapet yang bagus bannya, ada yang nggak. Baru belum lama pake lah gitu ya. Itu untung banget pasti. Karena harganya pasarnya sama. Nah gini lah. Misalnya nih, ini kan kita kondisi di Gogor nih. Anggaplah saya sekarang tuh ada di, gimana ya? Di mana, di mana, di mana, di mana. Anggaplah di Papua lah misalnya nih. Anggap nih. Saya dapet kontak nih ke toko ini gitu kan. Ada nggak velg second, apa nih misalnya. Velg second ring 18 yang racing gitu misalnya. Racing, betul. Nah, Aris ada nih. Ada. Ceritanya nih ada nih ya, ceritanya ada. Itu gimana tuh? Maksudnya kan saya kondisinya jauh. Saya nggak bisa ngeliat fisik velg-nya seperti apa ini tuh biasanya kita diapain. Maksudnya gimana caranya tuh? Kita bisa tahu. Ini kondisinya tuh kayak gini loh. Itu kita kasih keyakinan, kita kirim foto satu. Kedua kirim video juga. Sedetail-detailnya. Seteliti-telitinya kita. Ini kita videoin gitu ya. Kita videoin, kita kasih tahu. Dan kalau second itu ya memang harus teliti ya. Kalau kirim ke customer ya memang benar harus teliti. Nggak boleh yang asal-asal kirim foto-foto gitu. Nggak boleh. Karena udah nyampe sana kan takutnya nanti kita hilap atau kita lupa. Wah ini ada sedikit borekannya banyak gitu. Bilangnya nggak banyak. Nah, itu nggak bisa. Kita tetap teliti kalau di kita. Kalau di kita teliti, videoin sampai detail. Pinggir velg, bibir velg, tengah velg. Misalnya ada, wah ada boncel dikit nih. Ini ada boncelnya yang nggak sedikit di sini gitu. Oh, gitu. Karena jauh kan. Yang jelas biar kitanya juga tenang gitu di sana nih. Barangnya tuh nggak beli kucing dalam karung gitu. Betul. Betul. Jadi nggak salah-salah. Ya, karena kan beda sama baru ya. Kalau baru udah jelas lah. Kalau disini pasti mulus kan. Betul. Kalau itu kan pasti ada aja. Ya, namanya barang bekas tuh ya. Nggak, nggak inilah apa namanya. Nggak 100% bagus gitu. Nggak. Pasti ada aja minusnya. Yang penting kita kasih tahu. Oke. Makasih ya, Ayah. Siap. Eh, tadi mau ngomong apa lagi? Itu jadi tuh. Pemotong. Oh, iya bener. Itu yang penting maksudnya kalau udah kasih tahu namanya barang bekas. Jadi customer juga nyaman. Wah, siap. Oh, nah. Makasih ya, Ayah. Amin dulu kita, Ayah. Makasih banyak. Oke. Nah, gitu Aiser. Jadi kalau misalnya kalian mau beli velg second berkualitas. Langsung datang aja ke seluruh toko second TKB Group Indonesia. Dan kalian bisa follow gursa velg second TKB. Di situ banyak banget velg-velg bekas yang berkualitas. Jadi kalian nggak usah takut. Langsung aja pesen di bursa velg second TKB. Itu dia tadi videonya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mungkin kalian tukar tambah sama velg second. Atau mungkin pengen nyari velg OM buat mobil kalian yang lagi pengen dijual. Dijual atau mungkin udah bosen sama tampilan yang velg gitu aja. Tapi budgetnya pas-pasan. Itu dia tadi videonya. Gue Aiser Hos Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg ingat. Hai Aiser.